Al-Fatihah 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 Pasti lihat bulan keluar Indah tampil Demikianlah seorang istri yang baik Begitu suami pulang Lihat Cantik fisik itu relatif Walaupun jelek mutlak Ya Tapi keindahan akhlak Itu utama Makanya Sayyidah Khadijah itu kan Ketika Nabi melihat Itu hilang kegelisahannya Nabi itu sedang capek Lelah Menerima dakwah Nyampe rumah Lihat wajah istri Baru lihat Lihat aja Itu hilang kegelisahannya Baru lihat wajahnya Ini bukan bicara masalah Kecantikan fisik Bukan Keindahan kata-katanya Keindahan tampilannya Itu gimana caranya bu Suami pulang dari kantor Capek Pekerjaan menumpuk Nyampe rumah Ya di jalan Diklaksonin Dibalap orang itu kan Gak enak Nyampe rumah Begitu lihat ibu buka pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Lalu kelihatan ibu Masya Allah Tambah masalah Ya Nah itu tandanya Ada ketidaksesuaian Belajar Sekarang banyak buku Tentang Khadijah Banyak buku Ada cetakan A Cetakan A Cetakan B Baca Bagaimana Sayyidah Khadijah Kalau yang gesit-gesit Belajar di Sayyidah Aisyah Ya kalau yang penyabar Belajar di Sayyidah Saudah Binti Zamah Semua ada keutamaan Makanya sering saya katakan Di episode yang lalu Kenapa Nabi diperkenankan Menikah lebih daripada Empat istri Karena semua istri Nabi Mewakili seluruh karakter Perempuan di muka bumi Makanya ibu lihat-lihat Dirinya kira-kira mirip siapa Lihat cek Karakternya Lalu pelajari dari situ Ya Jangan tertukar kadang-kadang Maaf ini Suami jadi bulan Ya istri di matahari Itu yang repot Jadi gak boleh ada cerita Suami takut istri Nah jadi yang pertama itu Yang kedua Wabima anfaku min ambalihim Suami itu diberikan perangkat Untuk cari nafkah Kerja apa Di suami itu ada Bahkan di surat an-nur itu Kalau anda mau keluar Rizki itu datang pak Ya Rizki itu tidak turun dengan amin 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 Gak turun dengan itu Anda keluar kerja Begitu keringat anda keluar Dapat seketika Rizki itu dituliskan di akhirat Dituliskan di lau makhfud sudah ada Dituliskan di langit Ya Quran surah ke-51 Ayat 22 Paling kanan agar sedikit ke bawah Di langit Rizki anda dituliskan Sudah ada Dan dijanjikan oleh Allah Akan diberikan Kapan itu diberikan Kalau anda keluar Mau kerja menjemputnya Anda keluar Baru keluar rumah Itu dituliskan Bergerak anda Rizki turun Cuma kadang-kadang Ada yang turun langsung Seketika ada yang diakumulasikan Sehingga jumlahnya terasa besar Cuma kadang-kadang Anda gak sadar Hari pulang pertama Gak dapet Sepekan gak dapet Begitu sebulan keluar Keluarnya banyak Sebulan yang diakumulasikan Kenapa ditunda oleh Allah Karena Allah ingin mendengar doa anda Sebab kalau orang usaha Belum dapat hari itu Pasti tahajudnya nambah Baca Quran yang meningkat Kadang-kadang dia puasa Yang selama ini Gak pernah dia kerjakan Sedangkan Allah pencemburu Apalagi bagi orang ahli dunia Kerjakan, kerjakan, kerjakan Rizki datang Coba anda lihat Kalau gak percaya Orang modal cuma tangan aja Di persimpangan jalan Masuk 5 ribu Thank you boss Boss 5 ribu 2 ribu masih bapak 10 ribu Dipanggil omen Dan Sampai jumpa.